Intro Diketahui sebuah persamaan kuadrat yaitu mx kuadrat ditambah m-5x dikurangi 20 sama dengan 0 dan disini memiliki akar yaitu alpha dan beta Nah dikatakan bahwa akar-akarnya berkebalikan satu sama lain Nah ditanya nilai dari m agar memenuhi persamaannya Yuk kita proses Jadi yang pertama definisi akar berkebalikan yaitu x1 sama dengan 1 per x2 gitu Nah disini kita definisikan definisinya tadi x1 dan x2 nya menggunakan alpha dan beta Maka langsung kita substitusi saja bahwa alpha sama dengan 1 per beta Langsung bisa kita pindah ruas atau kali dengan beta Maka hasilnya alpha dikali beta sama dengan 1 Nah alpha kali beta kita tahu ada rumusnya bahwa itu sama dengan c per a Nah disini kita coba identifikasi dulu nih nilai dari a, b, dan c Nilai a adalah koefisien dari x kuadrat yaitu m Dan nilai b adalah koefisien dari x maka m-5 Dan nilai c adalah konstantannya maka nilainya minus 20 Nah bisa langsung kita substitusi nih ke dalam persamaan kita disini C per a maka c nya adalah minus 20 dan a nya adalah m Nah langsung kita kalikan silang sehingga minus 20 sama dengan m kali 1 yaitu m Maka nilai m yang memenuhi adalah minus 20 Nah Terima kasih telah menonton